Pendekar super SAKTI, jilid 42 betapapun besarnya badai dan ombak, akhirnya akan meredah juga. Gelombang nafsu asmara yang lebih besar dan dasyat daripada badai dan ombak pun akhirnya akan meredah juga. Selama satu bulan, Hanhon dan Mirahai seolah-olah lupa segala, tidak peduli akan masa lalu dan masa depan, ingatnya hanya berlomba merenggut madu asmara yang makin direguk makin mendatangkan dahaga. Setelah lewat sebulan, cinta kasih mereka yang menyala-nyala terbakar nafsu birahi mulai meredah dan mulailah mereka berdua sadar bahwa cinta kasih bukanlah cinta birahi semata, dan mulailah keduanya merenungkan masa depan mereka. Bagaikan dua orang yang mengasuh tenang setelah diombang-ambingkan gelombang dasyat selama sebulan lebih, pada pagi hari itu mereka duduk di tepi telaga. Hanhon duduk bersandar batu hitam yang dulu seringkali dijadikan tempat duduk kuai lojen di waktu memancing. Mirahai duduk di depannya, setengah di pangkunya dan merebahkan kepala dengan rambut terurai lepas di atas dada Hanhon. Sampai berjam-jam kedua muda muri ini duduk seperti itu, tak bergerak dan penuh dengan kebahagiaan, dengan kepuasan, saling menikmati kehadiran kekasih masing-masing yang hanya terasa oleh detik jantung dan alunan nafas. Angin semilir dari tengah telaga datang bertiup, membuat rambut yang hitam berikal melambai dan menggelitik leher Hanhon, menyadarkan pemuda ini dari lamunan nikmat yang membuatnya tenggelam. Ia menggerakkan lehernya mengusir rasa gatal dan geli, kemudian melanjutkan gerakan jari-jari tangannya dengan mengelus rambut halus di atas dadanya itu penuh kasih sayang dan mesra. Mirahai, istriku tercinta. Mirahai bergerak, menengadah dan tersenyum memandang wajah Hanhon, dan engkau suamiku. Hanhon menunduk, memberi hadiah cuman mesra untuk sebutan yang menggetarkan perasaannya itu. Biasanya, selama sebulan ini, satu cuman saja sudah cukup membuat keduanya tenggelam dalam lautan asmara, tidak ingat lagi akan hal lain, menghapus semua niat yang hendak dibicarakan, karena semua kemauan sudah lumpuh dan kalah oleh gelombang asmara yang menghanyutkan. Tetapi kini Hanhon dapat menahan diri dan ia berbisik. Mirahai, aku teringat bahwa sebulan lagi lulu akan menikah. Aku harus hadir dan menyusulnya ke Kuanteng. Marilah kita pergi ke sana. Sepasang matu Mirahai yang selama sebulan ini selalu dalam keadaan seperti orang mengantuk, kini mulai menemukan kembali sinarnya ketika mendengar ucapan Hanhon itu. Sudah sebulan mereka berdua tidak pernah mengucapkan kata-kata yang lain daripada Cumbu Rayu sehingga kini seperti baru sadar dari mimpi. Sadar bahwa di sana masih terdapat banyak hal lain di samping urusan cinta kasih mereka. Matanya mulai bersinar, perlahan ia bangkit dari dada suaminya, lalu duduk di atas tanah bercilam rumput, memutar tubuh berhadapan dengan Hon-Hon. Kedua tangannya mulai memilih-milih rambutnya yang selama ini dibiarkan terurai lepas untuk dibelai dan dipermainkan jari-jari tangan Hon-Hon yang penuh cinta kasih. Baru saat itulah keduanya saling pandang dalam keadaan sadar, dan otomatis timbul kerut-kerut kecil di wajah mereka, Hon-Hon pada dahinya, nirahai di antara kedua matanya. Hon-Hon, engkau tahu bahwa tidak mungkin bagi aku untuk pergi ke Kuanteng atau kemanapun juga. Aku telah menjadi seorang pelarian, dan aku merasa malu untuk bertemu dengan tokoh-tokoh Kang Ong kalau mereka mendengar bahwa aku adalah seorang putri pelarian. Mengapa tidak mungkin, istriku Hon-Hon menggenggam tangan nirahai? Mengapa tidak mungkin pergi ke sana? Apalah yang ditakuti? Andai kata engkau dikejar, apakah kita tidak mampu melawan? Dan mengapa pula malu kepada orang lain? Siapa yang akan berani menghinamu? Akanku hancurkan mulut yang berani mengejekmu. Nirahai menggeleng kepalanya, lalu berkata, suaranya tegas, tidak, suamiku. Aku tidak mau pergi ke Kuanteng atau kemana saja. Aku sudah mempunyai rencana matang yang sudah berhari-hari ini kupikirkan dan baru sekarang akanku sampaikan kepadamu. Berdebar jantung Hon-Hon, seolah-olah ada firasat tidak enak terasa olehnya. Ia menatap wajah mirahai dan dengan hati kecut ia mendapat kenyataan betapa wajah yang cantik itu diselubungi kekerasan hati yang sukar ditembus. Diam-diam ia menjadi gelisah, akan tetapi ia menekan hatinya dan bertanya halus. Mirahai, bagaimanakah rencanamu itu? Di selatan ini aku yang telah membuat jasa besar telah dimusuhi oleh kerajaan. Karena itu, jalan satu-satunya bagiku adalah kembali ke utara. Dikitan aku akan lebih dihargai, dan aku mempunyai seorang paman, adik ibuku, yang kini menjadi seorang panglima besar dari suku bangsa Mongol. Aku hendak menyusulnya ke sana dan engkau, ku harap saja suka pergi ke sana bersamaku, Hon-Hon. Sejenak kedua orang yang selama sebulan lebih mabuk dan tenggelam dalam lautan asmara itu, kini saling berpandangan penuh kesadaran dan penuh kekhawatiran menyaksikan jalan pikiran dan cita-cita mereka yang saling bertentangan. Aku harus mengurus pernikahan adikku, Hon-Hon membantah lemah, berpegang kepada alasan ini untuk menarik mirahai yang dicintanya itu dari cita-citanya akan pergi ke utara di luar tembok besar. Mirahai mengangguk-angguk, tersenyum lalu merangkul Hon-Hon, menciumnya mesra yang dibalas Hon-Hon sepenuh hatinya. Akan tetapi, kedua orang ini merasa betapa dalam ciuman mereka terdapat sesuatu yang mengganjal, tidak seperti yang sudah-sudah dan keduanya menjadi gelisah. Aku tahu, Hon-Hon, memang seharusnya engkau menghadiri pernikahan lulu. Pergilah ke Kuanteng dan uruslah pernikahan adik kita itu. Aku akan menantimu di sini dan kalau engkau sudah kembali ke sini dari Kuanteng, kita berdua baru pergi ke utara. Hon-Hon mengerutkan keningnya dengan jantung berdebar tegang. Ke utara? Mau apa kesana? Hidup di antara suku bangsa Mongol yang sama sekali asing baginya? Teringat akan sejarah betapa bangsa Mongol pernah menjadi penjajah bangsanya, dia tahu bahwa tentu dirinya akan terlibat urusan politik dan pemerintahan lagi di utara yang asing itu dan ia maklum bahwa dia tidak akan merasa bahagia di sana. Ia seolah-olah dapat merasa betapa bahaya besar bagi kebahagiaan dia dan Nirahai menunggunya di utara. Cepat ia memegang kedua pundak Nirahai, memaksa kekasihnya itu menghadapnya dan memandang wajah yang jelita itu penuh selidik. Nirahai, kekasihku, pujaan hatiku. Engkau adalah istriku, dan aku akan hidup sengsara tanpa engkau di sampingku. Marilah engkau ikut bersamaku, kekuanteng, kemudian merantau kemana saja, berdua, hidup penuh bahagia, jangan kita melibatkan diri lagi dengan urusan kerajaan. Aku, aku mendapat firasat buruk, kalau kita pergi ke utara, tentu kita akan terlibat dan terseret lagi dalam urusan kerajaan, politik dan perang. Aku ingin kita berdua hidup merantau, bebas lepas tidak terikat urusan duniawi, seperti sepasang burung darah di angkasa, marilah, Nirahai sebelum terlambat. Han-Han yang merasa gelisah itu menjadi terharu dan hendak memeluk istrinya, akan tetapi tiba-tiba Nirahai melepaskan diri dari pelukan Han-Han, mundur tiga langkah dan menatap wajah Han-Han dengan sinar matah, tajam dan wajah diliputi sikap dingin burung. Han-Han, sudah ku khawatirkan hal ini akan terjadi semenjak malam pertama aku terlena dalam belai rayumu. Engkau lupa bahwa aku adalah seorang puteri. Bahwa tak mungkin bagiku hidup seperti seorang petualangan yang tak tentu tempat tinggalnya. Engkau lupa bahwa di dalam tubuhku mengalir darah pahlawan, yang semenjak nenek moyangku dahulu rela mengorbankan jiwa raga demi untuk negara dan bangsa. Biarpun kini kerajaan menganggap aku seorang pelarian, namun aku tetap harus bersetia kepada kerajaan ayahku. Han-Han menjadi pucat wajahnya dan ia membantah lemah, mirahai, akan tetapi engkau istriku yang tercinta. Mirahai tersenyum pahit. Memang, aku istrimu yang mencintamu, Han-Han. Aku cinta kepadamu, demi Tuhan aku cinta padamu, tapi... Tapi engkau lebih cinta kepada bangsa mu Han-Han berseru penasaran dan hatinya berduka sekali. Sadarlah yakini bahwa ia lupakan sebuah hal yang membuat mirahai amat jauh bedanya dengan lulu. Memang wajah mereka mirip sekali, mempunyai segi-segi keindahan yang sama, Akan tetapi ia lupa bahwa mirahai tidak mungkin bisa memiliki jiwa seperti lulu yang lebih polos dan jujur, Yang menganggap sama antara bangsa-bangsa sehingga lulu tidak menaruh dendam terhadap bangsa pribumi, Bahkan telah mengambil tindakan mengagumkan dengan mengangkat lau pangcu, pembunuh orang tuanya, sebagai ayah angkat. Mirahai juga tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan kaum pejuang, Akan tetapi mirahai ini adalah seorang pejuang sampai ke sum-sum-sum-sumnya, Seorang yang lebih mencinta negara dan bangsa melebih apapun juga. Mendengar tuduhan Han-Han itu, mirahai tersenyum dan mengangguk, Memang betul, Han-Han, aku mencintamu, akan tetapi aku lebih cinta kepada bangsaku yang melebih cintaku kepada diriku sendiri. Engkau adalah seorang yang berpengetahuan luas, tentu mengerti akan watak keturunan pahlawan. Betapapun juga, aku cinta kepadamu, suamiku, ah, betapa cintaku kepadamu. Karena itu, kau kasihanilah aku. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan yang akan menghancurkan kebahagiaan kita berdua, Marilah sekarang saja kita pergi ke utara dan melupakan segala hal. Marilah, Han-Han, demi cinta kasih kita. Suara nirahai makin melemah dan akhirnya ia terisak perlahan. Han-Han terkejut dan makin terharu. Istrinya, kekasihnya yang berhati baja itu, kini ternyata telah menderita tekanan batin hebat sekali. Ia segera memeluknya dan mereka bercuman penuh kemesraan. Sesaat pertentangan paham yang timbul dari percakapan tadi terlupa dan lenyap, tenggelam oleh rasa cinta kasih mereka. Akan tetapi badai kecil asmara ini pun lewat dan mereka kembali sadar dan teringat akan urusan penting yang mereka hadapi dan yang tak mungkin mereka hindari. Han-Han, kau sendiri mengatakan bahwa lulu telah mendapatkan jodoh yang amat baik, yang boleh dipercaya. Aku pun percaya bahwa Wan Sien Kiat adalah seorang pemuda yang baik sekali, gagah perkasa dan bertanggung jawab. Karena itu, mengapa engkau masih mengkhawatirkan keadaan lulu? Marilah kita pergi ke utara sekarang juga. Han-Han menggeleng kepala. Tidak mungkin aku pergi jauh sebelum aku menyaksikan pernikahan adikku, Mirahai. Kalau begitu, pergilah cepat dan kembalilah cepat pula. Aku akan menantimu di sini, suamiku. Han-Han termenung, keningnya berkerut dan wajahnya muram. Tak disangkanya sama sekali bahwa dia harus menghadapi keputusan yang begitu sukar dan yang akan menghancurkan hidupnya. Dia membayangkan masa depannya bersama Mirahai di utara, di antara bangsa Mongol yang asing baginya sama sekali. Dia membayangkan Mirahai menjadi seorang pahlawan puteri di antara bangsa Mongol dan dia sendiri, dia hanyalah suami seng puteri yang bagaimanapun juga tidak mungkin dapat menjadi pahlawan bangsa itu, dan dia hanya akan membonceng kemuliaan istrinya. Dia akan merasa terhina, seorang suami bangsa asing, yang buntung pula. Han-Han bergidik angeri. Tidak, Mirahai. Aku akan pergi ke Kuanteng dan engkau harus ikut bersamaku. Setelah aku merayakan pernikahan lulu, kita berdua akan pergi, kemana saja, asal bebas dari ikatan. Ke utara pun boleh, akan tetapi dengan janji bahwa kita berdua tidak akan mengikatkan diri dengan urusan negara. Sepasang alis itu berkerut, sepasang matu itu bersinar merah dan hon-hon terkejut, maklum bahwa datangnya badai yang lain lagi daripada badai asmara yang memabukan. Setelah berulang kali menarik napas panjang sampai terdengar nyata, Mirahai berkata, Sudah ku khawatirkan akan menjadi begini. Jodoh takkan dapat kekal hanya di dasari cinta birahi saja. Yang penting adalah kesesuaian paham dan cita-cita. Ah, hon-hon, tak mungkin aku dapat memenuhi permintaanmu itu. Kalau engkau memang mencintaku, engkau harus memenuhi permintaanku ikut dengan aku sekarang juga ke utara. Engkau yang tidak sungguh-sungguh mencintaku, Mirahai. Engkau lebih mencinta cita-citamu. Dan engkau, hon-hon, engkau seperti telah putar. Engkau memang mencintaku, cinta nafsu, cinta birahi, padahal sesungguhnya engkau mencinta. Lulu, hon-hon meloncat kaget dan memandang Mirahai dengan metel, terbelalak. Apa, apa kau bilang? Mirahai tertawa pahit dan anehnya, dua titik air metel membasai kedua pipinya. Ia tertawa akan tetapi menangis, amat mengharukan ketika suaranya yang gemetar berkata, ku ketahui setelah terlambat. Baru pada akhir-akhir ini, engkau mencumbu dan merayu, mencinta tubuhku, akan tetapi hatimu lari mencari lulu. Tanpa kau sadari, mulutmu yang menciumi bibirku membisikkan nama lulu. Saat itulah aku tahu bahwa sesungguhnya engkau telah jatuh cinta kepada lulu. Akan tetapi, sudah terlanjur. Dan kini aku teringat akan sikap dan kata-kata lulu. Adikmu itu, adik angkatmu itu, dia pun mencintamu, hon-hon. Mencintamu dengan sepenuh jiwa raganya, mungkin cintanya terhadapmu jauh lebih murni daripada cintaku kepadamu. Mungkin gak akan melakukan apa saja yang kau kehendaki. Akan tetapi, semua itu telah lewat, tiada gunanya lagi disesalkan, kita telah menjadi suami istri. Kita tidak boleh berpisah lagi karena hal itu akan berarti menghancurkan kebahagiaan kita. Aku mencintamu dan engkau mencintaku. Sungguh pun mungkin cinta kasih di antara kita lebih disuburkan oleh nafsu wirahi karena kita saling mengagumi, namun kita dapat menikmati cinta kasih kita bersama. Sekarang belum terlambat, marilah kita pergi ke utara. Hon-hon menjadi pucat sekali wajahnya, matanya kehilangan sinarnya. Pukulan batin yang dideritanya sekali ini terlalu berat baginya. Kenyataan yang dibuka secara terang-terangan oleh mirahai merobek-robek hatinya dan ia harus mengakui kebenaran ucapan mirahai. Betapa bodohnya. Lululah yang dia cinta. Bahkan mungkin sekali karena kemiripan wajah mirahai dengan lulu maka dia tergila-gila kepada puteri ini. Dan sekarang sudah terlanjur. Mirahai, terima kasih. Engkau benar hebat dan jujur, aku amat menghargai keterus teranganmu. Maafkan aku, mirahai, kalau tanpa aku sengaja aku menyakiti hatimu. Sudah semestinya kalau aku menebus dosa-dosaku dengan menuruti kehendakmu. Akan tetapi, engkau bersabarlah. Aku akan pergi ke Kuanteng lebih dulu, merayakan pernikahan adikku, baru kita bicara lagi tentang ke utara. Mirahai membanting kakinya. Dia sudah marah sekali dan sudah habis kesabarannya. Tidak. Sekarang juga kita harus dapat mengambil keputusan. Hon Hon, kita bukanlah anak-anak kecil lagi. Kita bukan orang-orang yang lemah dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Kita harus dapat menentukan nasib sendiri karena hal ini menyangkut masa depan dan kehidupan kita. Dengarlah keputusan yang tak dapat diubah-ubah lagi, Hon Hon. Aku cinta padamu, dan akan bersedia melayanimu sebagai seorang istri yang mencintamu sampai kematian memisahkan kita. Akan tetapi, di samping itu aku harus pergi ke Mongol dan aku harus mengabdikan diriku untuk nusa bangsaku, biarpun dengan care lain daripada yang sudah-sudah. Aku hanya minta engkau tidak menghalangi cita-citaku itu dan aku bersumpah bahwa cintaku kepadamu takkan berubah. Sementara itu, biarpun amat berduka, Hon Hon sudah pula berpikir masak-masak, maka ia menjawab, Aku pun sudah mengambil keputusan, mirahai. Aku cinta padamu dan aku akan mencintamu selamanya, akan tetapi aku tidak mau terikat dengan urusan pemerintah. Aku harus menikahkan Lulu lebih dulu, kemudian aku akan mengikutimu kemanapun engkau pergi, akan tetapi aku hanya minta engkau tidak mencampuri urusan negara yang hanya akan merenggangkan hubungan kita suami-istri. Sejenak sunyi dan mereka berpandangan. Akhirnya mirahai bertanya nyaring. Sudah tetapkah keputusan hatimu itu? Hon Hon mengangguk tanpa mengalihkan pandang matanya yang bertaut dengan pandang mati mirahai. Tiba-tiba mirahai tertawa nyaring dan terkekeh-kekeh. Mirahai Hon Hon maju hendak merangkul. Ia ngeri melihat mirahai tertawa seperti itu, dengan muka pucat, dengan air mati bercucuran, dengan mulut tertarik seperti orang menangis, seperti mayat tertawa. Jangan dekat ini mirahai membentak. Kemudian ia berkata lirih bercampur isak, kalau begitu keputusan kita, kita harus berpisah, sekarang juga, lebih cepat lebih baik. Nah, selamat tinggal, Hon Hon. Engkau kekasihku, engkau suamiku, akan tetapi juga musuhku. Engkau ku cinta, akan tetapi juga ku benci. Setelah berkata demikian, puteri jelita itu meloncat dan lari pergi secepat hilat. Mirahai Hon Hon menjerit, hanya lirih keluar dari mulut, akan tetapi amat nyaring keluar dari hatinya yang berdarah. Ia terus berdiri termenung memandang sampai bayangan mirahai lenyap, berdiri seperti patung, agak terbongkok seolah-olah terlampau berat beban yang dipikul dan menimpa punggungnya, bersandar pada tongkatnya dan diam tak bergerak. Hanya air matanya saja yang jatuh satu-satu tak dihiraukannya. Mirahai. Mirahai hatinya menjerit-jerit. Mirahai. Lulu. Lulu ia menjadi bingung, pukulan batin yang dideritanya membuat ia seolah-olah menjadi batu. Kalau saja Mirahai tidak sedemikian keras hatinya. Kalau saja ia meragu dan kembali ke tempat itu, tentu hati wanita ini akan hancur luluh dan mencair melihat keadaan Hon Hon. Sampai tiga hari tiga malam Hon Hon masih berdiri di tempat itu, bersandar pada tongkatnya, tak pernah bergerak kecuali untuk membisikkan nama Mirahai dan Lulu. Dan yang amat mengharukan adalah rambutnya. Rambut yang gemuk dan panjang, yang biasanya berwarna hitam mengkilap itu kini telah menjadi putih semua. Putih seperti benang-benang pelak, seperti rambut seorang kakek berusia seratus tahun. Selama tiga hari tiga malam ini terjadi perubahan hebat pada dirinya. Badannya menjadi semakin kurus, mukanya kuyuh pucat, tidak ada cahayanya, seperti muka orang yang kehilangan semangat dan kegeirahan hidup. Tiada sepercik pun sinar kegembiraan terlukis di mukanya. Dan memang selama tiga hari tiga malam itu Hon Hon hanya memikirkan nasibnya. Hidup semenjak kecil baginya hanya merupakan serangkaian kesengsaraan yang tidak ada putus-putusnya. Makin diingat makin menghimpit perasaan. Teringat ia akan wajangan-wajangan kuai lojin yang diatau juga banyak mengalami duka nestapa dalam hidupnya, mengalami kekecewaan-kecewaan besar. Sayup sampai bergema di telinganya wajangan kakek sakti itu sebelum meninggalkannya. Hidup itu menderita duka. Hidup itu menikmati suka. Tidak benar semua itu. Hidup adalah hidup, adapun suka atau duka adalah urusan hati, tidak ada sangkut prautnya dengan hidup. Peristiwa yang menimpa kita tak lepas dari perbuatan kita sendiri. Seni yang amat indah dan besarlah keret penerimaan kita terhadap segala peristiwa. Penerimaan, sekali lagi penerimaan. Kalau engkau sudah dapat menguasai nafsu dan hati, sudah pandai menggunakan pikiran sehingga mendapat kesadaran, engkau akan pandai pula menerima segala hal yang menimpa dirimu sehingga engkau bisa saja bersuka dalam duka, dan berduka dalam suka. Tiba-tiba Han Hong tersenyum setelah ia teringat akan wajangan ini dan mulailah tubuhnya yang kaku membatu itu dapat bergerak lagi. Seolah-olah tubuhnya hidup kembali sungguh pun ia merasa betapa hatinya hampa dan kosong. Dia tidak sadar bahwa rambutnya sudah putih semua dan bahwa ada sinar aneh terpancar dari matanya yang biasanya bersinar tajam luar biasa. Dengan langkah terpincang-pincang Han Hong meninggalkan tempat itu menuju ke Kuanteng. Selagi Han Hong berjalan terpincang-pincang menuruni sebuah lereng sambil melamun, tiba-tiba tampak belasan orang Hwesyo berlemcatan keluar dan menghadapinya dengan sikap mengancam. Han Hong mengangkat muka memandang dan ia mengenal Cheng San Hwesyo dan belasan orang anak murid Xiao Lim Pai, semuanya pendeta-pendeta berkepala gundul yang tingkatnya sudah tinggi. Han Hong merasa heran. Kalau sampai ketua Xiao Lim Pai sendiri keluar dari Xiao Lim Si, tentulah ada urusan yang amat penting. Biasanya yang mewakili ketua Xiao Lim Pai ini adalah Cheng Chu Hwesyo, sute dari Cheng San Hwesyo. Akan tetapi ia teringat bahwa Cheng Chu Hwesyo telah tewas dalam pertandingan melawan Kang Tau Kwe I Gak Liat. Han Hong menjua dengan hormat kepada ketua Xiao Lim Pai itu dan berkata, kiranya lociampu dan para lo suhu dari Xiao Lim Pai yang bertemu dengan saya di tempat sunyi ini, dan agaknya menghadang perjalanan saya. Tidak tahu ada kepentingan apakah? Hem, orang muda tidak tahu malu. Dahulu engkau membuat kacau Xiao Lim Si, hal itu telah Pin Cheng lupakan dan dianggap habis. Sekarang engkau yang tadinya telah membuat nama disecuan, secara tidak tahu malu sekali bersekongkol dengan mirahai perempuan iblis itu. Maaf, lociampuwa. Mirahai adalah istriku, bukan iblis. Aku melarang siapa saja menghina dan memaki istriku. Apakah kesalahan mirahai? Bukankah di puncak Tai Haung San telah diadakan perdamaian? Hem, perdamaian? Engkau kini menjadi suami mirahai? Bagus, seperti yang telah Pin Cheng duga, engkau seorang yang tak tahu malu. Kau bicara tentang perdamaian atas nama mirahai. Perdamaian yang mengorbankan nyawa Sute Cheng Chu Hwesyo dan engkau yang telah ditolong murid kami Lau Xin Lian sampai dia mengorbankan nyawa, engkau, malah menjadi suami pembunuhnya? Sumah Hon, Pin Cheng telah mendengar keturunan siapakah engkau ini, maka Pin Cheng tidak merasa heran bahwa engkau hanyalah seorang rendah budi yang tak patut dinilai sepak terjangnya. Hon Hon merasa heran sekali mengapa hatinya tidak marah seujung rambut pun mendengar penghinaan yang luar biasa itu. Entah bagaimana, hatinya seperti kosong melompong, tidak dapat diusik lagi oleh perasaan apapun. Mestinya ia marah mendengar kata-kata yang menghina itu, akan tetapi ia malah tersenyum. Bukan dibuat-buat, melainkan senyum wajar karena ia merasa geli menyaksikan kebodohan seorang kakek yang sudah menganggap diri pendekta dan menjadi ketua partai besar. Loh Chiang Pua, harap jangan salah sangka. Mendiang Cheng Chu Hwesyo tewas dalam sebuah pertandingan perorangan melawan Kang Tau Kwe I Gak Liat, sama sekali bukan kesalahan mirahai. Adapun kematian Xin Lian, HMMM, semoga Tian memberi tempat yang penuh damai bagi arwahnya, kematiannya pun diluar kesalahan mirahai karena yang melakukannya adalah Hou Yang Kong Chu dan para pembantunya. Pin Cheng tidak sudi melayani percakapan seorang yang tak boleh dipercaya seperti engkau. Sekarang, lebih baik engkau menebus semua kesalahanmu dengan dua hal. Pertama mengembalikan anak Bok Him, dan kedua, memberi tahu di mana adanya iblis betina mirahai. Kembali Hon Hon tersenyum sambil menghela nafas panjang. Loh Chiam Pua, ketika Bok Him To'an Yew hendak menghembuskan nafas terakhir, dia minta tolong kepada kedua orang suhengnya, akan tetapi kedua orang suhengnya memandang rendah sehingga akhirnya Bok To'an Yew menyerahkan puteranya kepada saya. Sekarang Loh Chiam Pua memintanya, untuk apa? Untuk apa, kau tidak perlu tahu. Anak itu adalah anak Bok Him seorang murid kami, kamilah yang berhak atas dirinya. Saya sendiri belum menemukan anak itu, Loh Chiam Pua, maka tidak dapat saya serahkan, dan kalau Loh Chiam Pua hendak mencarinya, silakan mencari sendiri. Adapun, tentang mirahai, saya tidak dapat memberi tahu kepada siapa juga ke mana perginya karena saya harus melindungi istri saya. Omi To'ud. Bicara berbelit-belit, padahal maksudnya hanya menentang dan menolak. Sumah Hon, apakah terpaksa Pin Cheng harus turun tangan memaksamu Cheng San Huwesyo membentak? Berkerut kening Hon Hon, bukan karena marah melainkan karena penasaran menyaksikan sikat seorang ketua partai besar yang sungguh tidak patut itu. Sepasang matanya yang tajam itu mengeluarkan sinar yang aneh, menyapu belasan orang Huwesyo itu, kemudian berhenti ke wajah Cheng San Huwesyo dan ia berkata, Bukan saya yang mencari perkara, silakan kalau Loh Chiam Pua hendak menggunakan kekerasan. Para murid Siaw Lin Pai sudah menyaksikan sikap Hon Hon yang mereka anggap kurang ajar dan tidak menaruh hormat kepada ketua mereka. Terdengar bentakan mereka dan mereka sudah melolos senjata masing-masing, toya, golok dan pedang, gemerlapan tertimpa sinar matahari. Hem, Cui hendak menggunakan kekerasan. Jangan mengira bahwa saya takut menghadapi Cui. Lihat baik-baik, saya sudah siap, apakah Cui kira akan dapat mengalahkan saya? Para Huwesyo yang sudah menerjang maju dengan senjata di tangan itu tiba-tiba terbelalak dan berdiri di tempat masing-masing dengan muka pucat. Bahkan Ceng San Huwesyo sendiri berkali-kali mengucapkan Omi Tohut dan membaca mantra ketika melihat pemuda berkaki buntung itu kini berdiri dengan tegak, tubuhnya berubah menjadi dua. Kakinya tetap sebuah, akan tetapi kepalanya dua dan lengannya menjadi empat buah, yang dua memegang tongkat, yang dua lagi mengepai siap melakukan perlawanan. Omi Tohut. Dia menggunakan ilmu silat seluman. Jangan takut, serbu Ceng San Huwesyo berseru penuh wibawa. Biarpun hati mereka gentar sekali, sebelas orang anak murid siap limpai yang sudah tinggi tingkatnya itu memaksa diri menyerbu ke arah honhan yang masih berdiri tegak. Ketika senjata-senjata para anak buah siap limpai itu datang menyambar seperti hujan, tiba-tiba tampak dua batang tongkat berkelebat seperti dua ekor naga. Terang kering-kering terak. Golok dan pedang berterbangan, toya-toyak patah ketika bertemu dengan dua batang tongkat itu. Bahkan Ceng San Huwesyo sendiri yang turut menyerbu dengan kepalan tangannya bertemu dengan telapak tangan yang mengandung hawa panas sekali, membuat ia terhuyung mundur. Ceng San Huwesyo, jalan kekerasan hanya akan mendatangkan maut dan kerusakan kepada diri sendiri. Selamat tinggal dan ingatlah selalu bahwa saya sedikit pun tidak pernah dan tidak akan memusuhi siap limpai yang saya hormati dan kagumi pemuda ini menggunakan kekuatan matanya dan menggunakan ilmunya Soan Hang Lui Kun, sekali berkelebat lenyap dari depan mata para murid siap limpai. Di, dia menghilang seperti siluman para murid siap limpai berbisik dengan suara gemetar. Namun ketua siap limpai yang sudah tinggi ilmunya itu maklum bahwa Han Han menggunakan ilmu ginkang yang luar biasa sekali di samping pengaruh pandang matanya yang dapat menyahir para muridnya termasuk dia sendiri. Maka dia menarik napas panjang dan mengajak murid-muridnya pergi dari situ untuk melanjutkan usaha mereka mencari Nirahai yang tentu saja sia-sia belaka karena pada waktu itu, Nirahai telah pergi jauh ke utara dengan hati yang sama hancurnya seperti yang diderita Han Han. Setelah mengalami peristiwa pertemuannya dengan ketua siau limpai yang amat tidak enak itu, Han Han tidak mau lagi termenung dan ia melakukan perjalanan cepat sambil mengerahkan kepandayan, menghindarkan pertemuan dan terutama sekali bentrokan dengan orang lain. Demikianlah, pada suatu pagi, saat yang ia rindu-rindukan, yang dinanti-nantikan tiba ketika ia memasuki kota Kuhanteng dan dengan jantung berdebar ia langsung menuju ke Pekeng Piawakiok, yaitu gedung perusahaan ekspedisi milik Hoasan Pekeng Tan Bukong, murid Hoasan Pai yang ramah itu. Han Koko Lulu menjerit dan lari menyambut kedatangan Han Han ketika Han Han memasuki ruangan depan Pekeng Piawakiok. Lulu Han Han memeluk adiknya dan menumpahkan seluruh kerinduan hatinya. Han Koko rambutmu, ah rambutmu kenapa Lulu yang sudah menangis itu menggunakan kedua tangannya membelai rambut yang putih semua itu. Han Koko, kenapa engkau? Kenapa rambutmu jadi begini? Kembali Han Han merasai keandahan pada dirinya. Rasa haru menyusup kedadanya, akan tetapi segera tenggelam seperti sebuah batu dilempar di permukaan telaga dan lenyap tak berbekas. Dia malah dapat tersenyum sambil mengelus rambut adiknya. Lulu, adikku. Rambut hitam menjadi putih apa anehnya? Sudah wajar dan harap jangan diributkan. Koko. Han Koko, ah Han Koko. Lulu merintih-rintih sambil menangis. Air matanya membasai baju di dada Han Han, dipandang penuh keharuan oleh Wan Sin Kiat yang pada saat itu merasa benar betapa besar cinta kasih calon istrinya kepada kakaknya. Akhirnya Sin Kiat yang bijaksana meninggalkan kakak dan adik itu masuk ke ruangan dalam dengan alasan hendak menyampaikan kedatangan Han Han kepada gurunya. Setelah tinggal berdua saja, Lulu mempererat pelukannya dan tangisnya makin terseduh-seduh. Koko. Koko jangan tinggalkan aku lagi, Koko. Marilah kita pergi berdua, huhuhuhuhuk. Eh, eh, bocah nakal. Apapula yang kau katarkan ini? Engkau akan menikah dengan Sin Kiat. Bukankah engkau cinta kepadanya? Aku, aku suka menjadi istrinya akan tetapi aku tidak akan bahagia kalau berpisah darimu, Koko. Baru berpisah tiga bulan saja, engkau sudah tertimpa malapetaka lagi. Pertama kali, perpisahan kita membuat engkau kehilangan sebelah kakimu, Lulu mengguguk tangisnya. Dan sekarang, rambutmu putih semua. Hush, jangan berkata demikian. Engkau akan hidup bahagia di samping suamimu, jangan pikirkan aku lagi, biarpun mulutnya berkata demikian, hati hon-hon tidak karuan rasanya. Memeluk adiknya ini teringatlah ia ketika ia memeluk Nirahai dan diam-diam ia kini harus membenarkan ucapan Nirahai yang menyatakan bahwa sesungguhnya dia mencinta Lulu. Memang benar. Baru sekarang dia tahu dululah yang dicintanya. Dicintanya sejak dahulu. Bukan hanya dicinta sebagai adiknya, melainkan dicintanya sebagai seorang wanita satu-satunya di dunia ini yang akan membahagiakan hidupnya. Tidak mungkin, Han Koko. Tak mungkin aku tidak memikirkan engkau. Biarpun aku menjadi istrinya, aku akan sengsara kalau kau tidak berada di dekatku. Lebih baik aku selamanya tidak kawin, biarlah aku ikut bersamamu. Huhuhuk, kita kembali ke Pulau Es. Han-hon tersentak kaget. Permintaan Lulu ini cocok sekali dengan perasaan hatinya. Dia harus melawan ini. Tidak boleh begini. Kalau dia menuruti perasaannya, dia tahu bahwa dia akan menemukan bahagia asmara yang sejati di samping Lulu. Akan tetapi hal itu hanya akan menambah dosanya yang sudah bertumpuk-tumpuk. Tidak. Lulu, jangan berpikiran gila seperti itu. Engkau adikku, dan adik berada di samping kakaknya di waktu kecil, setelah dewasa dan bertemu jodohnya, harus berpisah. Aku tidak mau. Tidak mau Lulu terisak-isak dan membanting-banting kakinya. Kembali Han-hon teringat kepada Nirahai. Selama sebulan itu, ketika ia memeluk dan mencinta Nirahai, bukankah setengah hatinya menganggap bahwa Nirahai menjadi pengganti Lulu? Dan sekarang dia memeluk Lulu. Akan tetapi Lulu yang dipeluknya ini adalah adiknya. Lebih patut menjadi istri Wan Sien Kiat. Lulu, apakah engkau ingin melihat kakakmu makin sengsara? Aku bisa mati karena duka jika engkau bersikap seperti ini. Lulu merintih dan melepaskan pelukannya, melangkah mundur sambil memandang kakaknya dengan matel, terbelalak dan muka pucat. Han Koko, benar-benarkah engkau menghendaki aku kawin dengan Sien Kiat? Sejenak mereka berpandangan. Lulu memandang dengan matanya yang lebar penuh selidik. Han-hon berusaha mengelak dan menyembunyikan perasaan hatinya. Jelas sekali tampak olehnya betapa sinar mati adiknya itu menyorotkan cinta kasih yang mendalam, penuh pemasrahan, cinta kasih dengan pemasrahan total tanpa halangan perbedaan paham seperti yang dimiliki nirahai, dan agaknya karena kenyataan bahwa mereka kakak beradik yang membuat Lulu tidak berani menyatakan perasaan melalui mulutnya. Han-hon mengerahkan seluruh kekuatan kemauannya untuk menekan perasaannya, kemudian ia tersenyum lebar dan memandang adiknya seperti memandang seorang anak nakal sambil berkata, Lulu. Lulu adikku sayang, mengapa kau masih bertanya lagi? Engkau tahu, satu-satunya kebahagiaan bagiku adalah melihat engkau bahagia adikku. Dan aku yakin engkau akan bahagia menjadi istri Sien Kiat. Bukankah selama ini dia bersikap amat baik padamu? Lulu menarik napas panjang, menggunakan punggung tangan untuk mengeringkan air matu dari pelupuk matu dan pipi. Dia baik, akan tetapi engkau jauh lebih baik. Husah! Tentu lain. Dia adalah calon suamimu, dan aku hanya kakakmu, han-han menggandeng tangan adiknya sambil tertawa. Jangan seperti anak kecil, Lulu. Mari kita masuk menghadap lociam puim yang sencu, guru Sien Kiat. Lulu terpaksa menghentikan tangisnya dan tidak sempat lagi berbantahan dengan kakaknya karena tak lama kemudian Sien Kiat muncul lagi bersama gurunya, Im Yang Sencu, Tan Bukong dan beberapa orang anak murid Hoa San Pai yang telah berada di situ. Ketika melihat han-han yang rambutnya sudah putih semua, Im Yang Sencu membalas penghormatannya sambil berkata, Sien Kiat, telah banyak sudah aku mendengar akan sepak terjamu, orang muda, membuatku kagum. Kiranya engkau cucu sahabatku Sumah Hoa telah menjadi seorang pendekar yang amat sakti. Han-han yang sudah menjurap penuh hormat, segera menjawab, harap lociam puim tidak memuji secara berlebihan. Saya hanyalah seorang kakak yang kini datang untuk merayakan pernikahan adik saya lulu dengan murid lociam puim. Mohon lociam puim maafkan, karena keadaan kami kakak beradik yang tiada orang tua dan tidak memiliki sesuatu, maka segala pelaksanaan upacara dan perayaan kami serahkan kepada pihak lociam puim. Sumah Tai Hiap mengapa bersikap sungkan? Kita berada di antara keluarga sendiri. Tentu saja kami sudah mempersiapkan segalanya, bahkan kami telah menyebar undangan, kata Tan Piao Su yang menjadi tuan rumah. Ramailah mereka merundingkan rencana pernikahan yang akan diadakan beberapa hari lagi. Kini lulu tidak pernah ruwa lagi sehingga hati Han-han terasa lega sungguh. Pupun tiap kali bertemu pandang dengan adiknya itu, Han-han merasa jantungnya tertika melihat sinar duka menyuramkan sepasang merah adiknya yang biasanya berseri dan wajahnya yang biasanya cerah itu. Akhirnya, tibalah harinya yang telah dinanti-nantikan dan dilangsungkanlah pernikahan antara Wan Sien Kiat, jago muda Hoa San Pai yang berjuluk Hoa San Gi Hiap dengan lulu. Upacara pernikahan dilangsungkan secara sederhana, namun cukup meriah dan dihadiri oleh tamu-tamu terhormat dari kota Kuhan Teng dan sekitarnya. Han-han dan Im yang sengcu sebagai wakil kedua mempelai memandang penuh keharuan ketika sepasang mempelai bersembahyang di depan meja sembahyang, mengangkat dua wangi, berdampingan dalam pakaian mempelai yang membuat lulu tampak makin cantik jelita. Dalam keharuannya, Han-han merasa lega hatinya. Belum pernah ia merasa begitu lega hatinya seperti ketika menyaksikan adiknya bersembahyang di samping Sien Kiat. Adiknya merupakan satu-satunya persoalan yang memberatkan hatinya, karena kalau dia pergi menjauhi segala kesengsaraan dunia, bagaimana dengan adiknya yang ditinggalkannya? Kini adiknya sudah ada yang memiliki, ada yang mengurus, membela dan melindungi. Dan dia percaya bahwa Sien Kiat akan menjadi seorang suami yang baik, dia percaya bahwa tentu lulu akan hidup sebagai seorang istri yang penuh kebahagiaan. Malam tadi, untuk yang terakhir kalinya lulu menemuinya dan menangis, dengan terisak-isak minta supaya pernikahan dibatalkan. Koko, lebih senang kalau aku pergi saja bersamamu demikian adiknya itu rewa lagi. Eh, eh, bagaimana engkau ini, lulu? Besok dirayakan perkawinan, tamu-tamu akan datang, mana bisa dibatalkan? Eh, terus terang saja. Katakanlah, apa engkau tidak cinta kepada Sien Kiat? Lulu mengangguk. Aku suka padanya, Koko. Aku mau menjadi istrinya, akan tetapi, berat sekali kalau aku harus berpisah darimu. Kau berjanjilah bahwa setelah aku menikah, engkau akan tinggal bersama kami untuk selamanya. Hush, bocah nakal. Apa kau akan mengikat kakiku seperti seekor burung? Jangan begitu, adikku. Engkau mencinta Sien Kiat, dia pun mencintaimu. Kalau kalian sudah menjadi suami istri, berarti kalian merupakan dua tubuh satu hati, sehidup semati dan mengenai aku, ah, aku hanya kakakmu, dan aku, aku akan mencari jodohku sendiri terpaksa Han-Han menggunakan alasan ini dan benar saja, wajah adiknya menjadi berseri dan biarpun pipinya masih basah, kini Lulu dapat tersenyum. Benarkah, Koko? Kenapa tidak dengan suci Mirahai? Kalau saja kini rongga dadah Han-Han tidak sudah kosong melompong, tentu disebutnya nama Mirahai ini akan membuat perasaannya tertikam hebat. Akan tetapi tikaman itu mengenai tempat kosong dan ia hanya memejamkan mati sesaat, kemudian menjawab, entahlah, adikku. Soal jodoh berada di tangan Tuhan, seperti jodohmu dengan Sien Kiat ini pun sudah ditentukan oleh Tian Yang Maha Kasih. Bujukan-bujukannya ini membuat Lulu dapat bersikap wajar dan gembira ketika sepasang mempelai bersembahyang dan mengikuti upacara pertemuan. Setelah upacara selesai dan sepasang mempelai duduk bersanding, barulah pesta dimulai dan suasana menjadi gembira sekali. Sebagai kedua wali sepasang mempelai, Han-Han duduk berhadapan dengan Im Yang Sengcu dan minum arak wangi. Akan tetapi, mendadak suasana gembira itu dipecahkan oleh suara yang nyaring menggema, datang dari luar pekarangan gedung Tekeng Piau Kiyok, Sumahon, Pinceng tidak ingin mengganggu pesta pernikahan. Keluarlah agar kita dapat bicara. Han-Han dan semua orang yang berada di situ terkejut karena suara ini mendatangkan getaran hebat yang seolah-olah menimbulkan gempa bumi. Han-Han mengenal suara Tian Tok Lama, pendeta Tibet, maka ia lalu bangkit berdiri dan berkata kepada para tamu, harap Cui melanjutkan makan minum, urusan ini adalah urusan saya sendiri yang akan saya bereskan di luar setelah berkata demikian. Han-Han lalu terpincang-pincang keluar dari ruangan pesta itu. Akan tetapi, Im Yang Sengcu yang mengerti bahwa orang yang mengeluarkan suara seperti itu tentulah memiliki kepandayan yang luar biasa. Mereka segera bangkit dan diam-diam mengikuti Han-Han. Lulu juga cepat bangkit berdiri dan sebelum dapat dicegah, sudah lari keluar. Tentu saja Sinkia tidak mau membiarkan istrinya pergi sendiri, dan cepat ia pun ikut keluar. Melihat betapa sepasang mempelai keluar, tentu saja para tamu menjadi tertarik dan ingin tahu, maka tanpa dapat dicegah lagi, berbondong-bondong mereka keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata yang berada di depan gedung Pek Engk Yau Kiyok itu adalah dua orang pendeta Tibet, bukan lain Tiantok Lama dan Thaili Lama yang berdiri dengan sikap tenang, akan tetapi mati mereka memandang marah. Kiranya Jiwi yang datang, kata Han-Han, sikapnya tenang. Ada keperluan apakah mengganggu aku yang sedang merayakan pernikahan adikku? Sumatai Hiap, kami berdua masih mengingat akan hubungan lama, karena itu kami datang bukan dengan niat mencari keributan. Tak perlu kiranya kami jelaskan lagi dan tidak perlu pula urusan ini dibicarakan panjang lebar. Kami hanya ingin tahu di mana adanya Seng Putri sekarang. Han-Han memandang tajam dan melihat betapa sepasukan pengawal kerajaan yang jumlahnya 24 orang, ke semuanya pengawal pilihan dan yang berbaris rapi di belakang dua orang pendeta itu, telah siap menerjang. Akan tetapi ia didahului oleh Im Yang Sengcu yang telah meloncat maju mendekati kedua orang pendeta Lama itu sambil menudingkan tongkatnya, Pinto sebagai tuan rumah yang mengadakan pesta pernikahan murid Pinto, mengharap agar Jiwi Losuhu tidak mengganggu perayaan kami, atau, kalau Jiwi beriktikat baik, kami persilakan untuk masuk sebagai tamu-tamu yang kami hormati. Tian Tok Lama memandang tosukurus itu dengan alis berkerut, kemudian ia berkata tegas dan angkuh, kami tidak ingin mengganggu dan tidak mau diganggu. Kami tidak mempunyai urusan dengan siapapun juga, kecuali dengan Sumahon. Harap yang lain tidak mencampuri urusan kami. Bayangan Lulu berkelebat dan dia sudah berdiri di dekat kakaknya. Dengan tirai masih menutupi mukanya, dia menudingkan telunjuknya dan membentak. Tian Tok Lama dan Tai Li Lama. Aku mengenal siapa kalian. Beranikah kalian menghinaku dengan mengacau hari pernikahanku dan menghina kakakku? Wan Sien Kiat juga sudah berkata keras, Jiwi Losuhu sudah menyeberang ke pihak musuh, Hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan kami. Mengapa Jiwi sekarang datang mengganggu? Tian Tok Lama memandang sepasang mempelai itu lalu tertawa. Omi Tauhut. Seorang putri mancu berjodoh dengan seorang tokoh pejuang. Betapa manis dan baiknya. Kami tidak mengganggu kalian, melainkan hendak berurusan dengan Sumahon. Sumahon adalah wali mempelai wanita, menjadi tamu agung bagi Prince Ho. Siapapun juga tidak boleh mengganggunya. Prince Ho sebagai cuan rumah berhak melindunginya. Harap Jiwi suka pergi sambil berkata demikian, Im Yang Seng Chu meloncat maju dan menggerakkan tongkatnya. Lo Cian Pua, jangan Han Hon berseru mencegah. Namun terlambat. Im Yang Seng Chu yang dapat menduga bahwa kedua orang pendepak itu tentu lihai dan berbahaya sekali, telah menyerang dengan tongkatnya. Tiantok lama tertawa dan menggerakkan tangan kanan menyambut tongkat. Krek! Tongkat di tangan Im Yang Seng Chu patah menjadi dua dan Tosu ini terhuyung ke belakang. Kagetlah Im Yang Seng Chu. Dia merupakan seorang sakti yang berilmu tinggi, akan tetapi ternyata dalam segerakan saja tangkisan tangan pendepak aneh itu telah mematahkan tongkatnya dan ia merasa sebuah tenaga panas mendorongnya sehingga ia terhuyung. Mengertilah ia bahwa Hwasyo ini amat sakti. Pendepak sesat. Lulu dan Sien Kiat bergerak hendak menyerang, akan tetapi Han Hon sudah melonjorkan lengannya mencegah, lalu berkata penuhi bahwa, kalian sedang merayakan pernikahan, tidak boleh bergerak dan berkelahi. Urusan ini memang tiada sangkut pautnya dengan lain orang, biarlah aku sendiri yang membereskan. Mendengar ucapan Hon Hon ini, Lulu dan Sien Kiat mundur dan kini Hon Hon sendiri menghadapi dua orang pendekta lama itu. Jiwi Losuhu, baiklah pertanyaan Jiwi tadi ku jawab. Tentang Putri Nirahai, aku tidak tahu dia berada di mana sekarang. Jawabku ini sama sekali tidak membohong, karena memang aku tidak tahu ke mana dia pergi setelah berhasil ku selamatkan dari tahanan istana. Akan tetapi, perlu Jiwi ketahui pula bahwa andai kata aku tahu di mana dia berada sekalipun, takkan keberitahukan kepada siapapun juga jika tidak dia kehendaki. Nah, setelah ku jawab sejujurnya, harap Jiwi tidak mengganggu lagi dan suka pergi dari sini. Ramailah anak buah pasukan pengawal itu bicara sendiri mendengar jawaban Hon Hon. Tiantok lama mengerutkan keningnya dan nampak marah. Sumah Hon, engkau telah melakukan dosa besar, menyerbu istana dan melarikan Seng Putri, sekarang sengaja hendak menyembunyikannya. Namun, Pin Cheng masih ingat akan hubungan antara kita dan Pin Cheng. Persilakan engkau ikut bersama kami untuk menghadapi Kaisar dan memberi jawaban sendiri. Kalau aku tidak mau, berarti engkau tidak mengindahkan iktikat baik kami dan terpaksa kami menggunakan kekerasan menangkapmu. Hon Hon tertawa. Tiantok lama dan Thaili lama, apakah yang kalian andalkan untuk dapat menangkap aku? Kalau hendak menggunakan kekerasan silakan. Kedua orang pendeta Tibet itu sudah mengenal kelihayan Hon Hon, maka dengan cerdik mereka tadi hendak menggunakan bujukan halus. Kini melihat pemuda itu tak dapat dibujuk, Tiantok lama lalu mengangkat tangan dan memberi perintah kepada para pasukan pengawal pilihan, tangkap si pemerontak. Terdengar suara nyaring dan tampak sinar berkilauan ketika dua losin pasukan pengawal itu mencabut senjata mereka. Tiantok lama dan Thaili lama pun sudah bersiap-siap untuk menyerbu kalau pasukan itu sudah mengeroyok. Akan tetapi Hon Hon yang tidak ingin membunuh orang, sudah mendahului mereka. Tiba-tiba ia mengeluarkan suara keras sekali, jangan bergerak. Dan tubuhnya sendiri mencelat ke atas seperti seekor burung Garuda menyambar. Aneh sekali, 24 orang yang sudah mencabut senjata itu kini berdiri diam seperti arca dan sekali tubuh Hon Hon menyambar turun, dengan mudahnya Hon Hon merampas dan melucuti senjata-senjata mereka, mematah-matahkan semua senjata itu dengan kedua tangan seperti orang mematah-matahkan sekumpulan lidi saja. Kemudian ia membuang senjata-senjata yang sudah patah itu ke atas tanah. Melihat ini, semua orang terheran-heran. Tian Tok Lama dan Tai Li Lama terkejut sekali. Terutama Tai Li Lama yang merupakan seorang tokoh dan ahli sihir. Dia tadi sampai ikut diam tak mampu bergerak mendengar bentakan Hon Hon, maka taulah pendekta ini bahwa sekarang si pemuda berkaki buntung telah memiliki kekuatan yang mukjizat, jauh lebih kuat daripada dahulu ketika bertanding kekuatan sihir dengannya. Namun, sebagai dua orang yang memiliki sinkang tenaga batin kuat, dua orang pendekta Tibet ini sudah dapat menguasai dirinya kembali dan sambil berseru marah mereka menerjang maju dari kiri kanan memukul dengan pengorahan sinkang ke arah Hon Hon. Menghadapi pukulan dari kiri kanan yang amat kuat ini, Hon Hon malah berdiri tegak dan memejamkan matanya. Tentu saja Im Yang Seng Chu, Lulu dan Sien Kiat menjadi terkejut dan amat khawatir menyaksikan dua pukulan yang mendatangkan angin mendesir kuat sekali itu. Tiba-tiba Hon Hon mengembangkan kedua lengannya dan berseru. Tiantok Lama dan Tai Li Lama, pergilah kalian. Kedua telapak tangan Hon Hon menyambut pukulan dua orang lawannya. Terjadilah pertemuan tenaga yang amat hebat. Tubuhan Hon Dam seperti arca, akan tetapi tubuh dua orang pendekta Lama itu tergoncang hebat. Mereka masih hendak bertahan, namun mereka tergoncang makin hebat dan kalau dilanjutkan pertahanan mereka, tentu isi dada mereka akan wancur. Mengerti akan bahaya maut, keduanya lalu melompat mundur dan terhuyung-huyung, lalu roboh terpelanting dan cepat mereka duduk bersilah mengatur pernafasan. Pasukan itu menjadi gempar. Mereka tadi tak dapat menggerakkan kaki tangan sama sekali, dan barulah sekarang mereka dapat bergerak, namun apa yang dapat mereka lakukan? Senjata telah dirampas begitu mudah, dan dua orang pendekta itu telah terluka hebat. Pergilah, dan bawalah mereka pergi dari sini, Hon Hon berkata halus kepada pasukan itu. Akan tetapi dua orang pendekta itu sudah bangkit kembali, sejenak memandang kepada Hon Hon dengan sinar mata penuh kemarahan, kekaguman dan juga penasaran. Mereka benar-benar merasa heran sekali mengapa baru berpisah beberapa bulan saja, agaknya kepandaian si pemuda buntung ini sudah meningkat secara luar biasa. Sumah Hon, semenjak saat ini, engkau adalah musuh negara dan kami akan selalu berusaha untuk membunuhmu. Engkau seorang pelarian, seperti halnya putri nirahai kata Tiantok Lama. Hon Hon menghela nafas panjang. Sudah untung kami. Akan tetapi, peganglah aturan orang-orang gagah jiwilo suhu. Kalian boleh saja mencari aku dan Seng Puteri, akan tetapi jangan sekali-kali mengganggu orang lain yang tiada sangkut prautnya dengan kami. Seng Puteri telah pergi, dan aku pun akan pergi dari sini. Kalian boleh mencari kami kalau bisa, suatu usaha yang sia-sia belaka karena sesungguhnya aku tidak peduli akan urusan dunia lagi. Nah, pergilah. Engkau, Siluman Taili Lama berseru penuh keheranan. Engkau patut dijuluki pendekar Siluman. Para pasukan yang masih terheran-heran menyaksikan ker pemuda itu merampas senjata mereka, otomatis berseru, pendekar Siluman. Kalian jangan memaki kakakku. Hayuk pergi, kalau tidak, sekali aku turun tangan, aku tak akan sesabar kakakku dan takkan puas sebelum kepala kalian menggelinding di sini. Lalu meloncat maju dan memaki-maki marah mendengar kakaknya dijuluki pendekar Siluman. Dua orang Hwasyu Lama itu menghela nafas lalu membalikan tubuh, melangkah pergi diikuti para pasukan yang masih merasa ngeri dan takut. Semua tamu yang menyaksikan peristiwa ini juga memandang Han Han seperti orang memandang makhluk aneh bukan manusia, kagum heran dan juga seram. Hanya Im yang sencu yang memandang penuh kekaguman, menjurah kepada Han Han sambil berkata lirih. Sungguh bahagia sekali bagi matlu, tuaku ini menyaksikan cucu sahabat baik Sumah Hoat menjadi seorang yang kesaktiannya jauh melampaui nenek moyangnya. Siancai, siantai. Lulu sudah menggandeng tangan Han Han diajak memasuki gedung dan darah yang sejenak lupa bahwa dia sedang menjadi pengantin ini menegur kakaknya, Han Koko. Mengapa kau tidak menceritakan aku tentang suci nirahai? Engkau melarikan dia dari istana? Ayuh, engkau nakal sekali. Kau harus menceritakan hal itu kepadaku, Koko. Setelah pesta pernikahan itu selesai dan para tamu sudah pulang, barulah pada malam hari itu Han Han terpaksa bercerita kepada Lulu dan Sien Kiat. Dengan terus terang Han Han menceritakan bahwa atas keputusan mendiang nenek Maya dan nenek KHA usiaubwe, dia dijodohkan dengan nirahai. Mendengar penuturan Han Han sampai di sini, Lulu menangis. Menangis karena gurunya, nenek Maya, telah meninggal dunia, dan menangis saking terharu mendengar bahwa kakaknya dijodohkan dengan nirahai. Han Han melanjutkan ceritanya yang menyedihkan, betapa kaisar bukan hanya melarang perjodohan itu, bahkan menjebloskan nirahai ke dalam penjara. Betapa ada menyerbu istana untuk membebaskan putri nirahai. Dimana suci sekarang, Koko? Kenapa tidak ikut ke sini Lulu bertanya tak sabar? Benar sekali pertanyaan istriku, Han Han. Kenapa dia tidak ikut ke sini dan, alangkah baiknya kalau tadinya dirayakan pernikahan kalian di sini, kata pula Sin Kiat yang menyebut Lulu istriku dengan suara mesra, akan tetapi tidak dapat mengubah panggilannya terhadap Han Han yang dianggapnya sahabat sejak kecil. Ya, kenapa tidak begitu, Koko? Mana suci Lulu bertanya lagi penuh desakan. Han Han merasa jantungnya seperti ditusuk, akan tetapi hanya untuk beberapa detik saja karena perasaan ini telah tenggelam dan lenyap. Betapapun juga, wajahnya membayangkan kesayuan dan kekosongan, sayu dan layu, sinar matanya seperti lampu kehabisan minyak. Ia menghela nafas dan menggeleng kepalanya. Dia telah pergi, Lulu. Dan harap jangan mendesaku, cukup kalau ku beritahukan bahwa, bahwa, di antara kami tidak sepaham. Koko Lulu memegang pundak kakaknya dan menangis. Dia telah mengenal betul wajah kakaknya dan maklum bahwa pada saat itu, kakaknya sedang menderita tekanan batin yang amat hebat. Khus, jangan begini, Lulu. Dari atas pundak Lulu, Han Han memberi isyarat kepada sin kiat untuk menghibur Lulu. Dia bangkit berdiri dan berkata, Lulu, tentang diriku tak perlu kau hiraukan lagi. Bagiku, yang terpenting adalah keadaanmu. Sudah menjadi kewajibanku untuk berusaha sekuat tenaga demi kebahagiaanmu. Kini engkau telah menemukan jodoh, telah mendapatkan seorang suami yang ku percaya penuh akan mencintamu selamanya, akan menjagamu, membimbingmu dan melindungimu dengan seluruh jiwa raganya. Maka legalah hatiku, adikku. Cukuplah hidup ini bagiku kalau melihat engkau bahagia. Kini aku dapat pergi dengan hati lapang, tidak lagi mengkhawatirkan hidupmu. Yang pandai-pandailah engkau menjaga dan mengatur rumah tanggamu, Lulu. Yang hati-hati lah engkau bersama suamimu mendayung biduk rumah tanggamu menuju ke pantai bahagia. Aku, aku hanya dapat mendoakan setiap saat untuk kebahagiaanmu. Koko, engkau, engkau akan kemana Lulu bertanya dengan muka pucat melihat kakaknya bangkit berdiri dan agaknya siap hendak pergi itu. Han-Han tersenyum, senyum yang menyayat jantung Lulu. Kemana? Tentu saja pergi dari sini, adikku. Aku sudah bebas sekarang, bebas lepas seperti burung di udara, bebas daripada tugas, bebas dari segala galanya. Aku akan pergi, sekarang juga. Koko, jangan pergi sekarang Lulu berteriak, mukanya makin pucat dan air matanya mengucur deras. Melihat keadaan istrinya ini, Sien Kya cepat merangkul pundak istrinya dan ikut berkata, Han-Han, mengapa tergesa-gesa? Tinggallah di sini barang sepekan. Han-Han menengok keluar jendela. Bulan sedang purnama dan di luar rumah terang seperti siang. Tidak, aku harus pergi sekarang. Malam ini merupakan malam bahagia bagi kalian, dan merupakan malam keramat bagiku. Aku harus pergi, selagi bulan sedang purnama, selagi hatiku sedang terang. Han Koko Lulu menjerit menahan isat. Engkau hendak pergi kemanakah? Malam-malam begini? Kemana? Kembali Han-Han memaksa tersenyum kepada adiknya. Kemana? Kemanakah semua manusia akan pergi? Hem, aku tidak tahu, adikku. Dunia ini terlalu luas, dan dia dimanapun sama saja. Terserah kepada hati dan kakiku kemana aku pergi. Jangan engkau memikirkan aku lagi, adikku. Nah, selamat tinggal. Koko. Han-Han, jangan pergi seperti ini. Besok saja Sin Kiat mencegah. Tidak, sekarang inilah saatnya, Han-Han berpincangan keluar. Koko, aku antar engkau, Lulu mengejar. Sin Kiat juga mengejar. Kami antar sampai keluar kota kata Sin Kiat yang terharu menyaksikan penderitaan istrinya. Han-Han tak dapat membantah lagi. Di luar ruangan gedung, mereka bertemu dengan Tan Piawusu, atau Tan Bukong pemilik Pekeng Piawak-Yok. Ketika mendengar bahwa malam hari itu juga Han-Han akan pergi, Tan Bukong menyatakan keheranannya, akan tetapi dia tidak berani mencegah bahkan ikut pula mengantar. Setibanya di luar kota, Han-Han berkata, sudah cukup, adikku Lulu. Cukuplah Sin Kiat dan Tan Piawusu. Kembalilah kalian ke kota, aku akan melanjutkan perjalananku. Koko. Ah, Koko, jangan, jangan tinggalkan aku Lulu tidak mempedulikan apa-apa lagi, menubruk Han-Han, merangkul dan menyembunyikan mukanya di dada kakaknya sambil menangis sesungguhkan. Lulu, engkau bukan anak kecil lagi, mengapa bersikap begini? Tidak baik begini, Lulu. Bawalah aku, Koko, bawalah aku, aku tidak bisa berpisah lagi darimu. Lulu Han-Han membentak sehingga Lulu tersentak kaget. Dengan gerakan halus Han-Han mendorong Lulu mundur, kemudian berkata, ingat, engkau adalah istri Wan Sin Kiat yang mencintamu dan kau cinta. Adiku sayang, selamat tinggal, semoga Tuhan melindungimu selamanya setelah berkata demikian, Han-Han membalikan tubuh dan berjalan terpincang-pincang meninggalkan mereka. Lulu seperti terkena pesona berdiri seperti patung, mukanya pucat, air matanya bercucuran, matanya tak pernah berkedip menatap tubuh yang pergi itu. Tubuh seorang laki-laki yang berkaki satu, terpincang-pincang dibantu tongkat bututnya, rambutnya terurai lepas berwarna putih. Sesosok tubuh yang menimbulkan haru dan iba kepada yang melihatnya, terutama sekali Lulu. Koko. Han Koko, kakakku. Sin Kiat sudah memegang lengannya. Kuatkan hatimu, istriku. Biarkan kakakmu pergi, di sini ada aku suamimu yang mencintamu lahir batin. Sin Kiat menahan isak yang bercampur dalam suaranya. Lulu membalikan tubuh memandang suaminya, kemudian menubruk suaminya dan menangis terseduh-seduh. Han Koko, ah, Han Koko, betapa malang dan sengsara nasib kakakku, dia selalu berusaha menolong orang sengsara, akan tetapi dia sendiri selalu dirundung malang. Oh, kakakku. Sin Kiat memeluk istrinya, kemudian mereka berdua memandang tubuh yang makin menjauh itu. Tubuh yang berjalan terpincang-pincang di bawah sinar bulan Purnama, dan tidak pernah sekali juga Han Han menoleh. Bukan karena tidak ingin, oh, dia ingin sekali menoleh, akan tetapi dia tidak mau tampak oleh mereka betapa kedua pipinya basah oleh tetesan air matanya. TAMAT Sampai jumpa di video selanjutnya.